Intro Pansus 3 DPRD Sulawesi Tengah Studi kooperatif mengenai 2 ranperda PT BPD Bali Panitia khusus Pansus 3 DPRD Sulawesi Tengah melaksanakan studi kooperatif yang bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah BPD Provinsi Bali Kamis 16 Maret 2023 Studi kooperatif tersebut dilaksanakan dalam rangka ingin memperkaya isi dari 2 buah rancangan peraturan daerah Ranperda yakni raperda kelembagaan sekaitan dengan perubahan status Bank Sulawesi Tengah dari persero menjadi perseroda dan raperda kecakupan modal Pansus tersebut dipimpin oleh Yus Mangun SE dan dihadiri anggota pansus lainnya yakni Haji Mohd Nurdiki Rahmatu SE Ronald Gula ST Musli S Kep NS Haji Suryanto SH MH HM Tahir HI Siri SE MH dan Haji Mohd Ismail Yunus SE Yus Mangun dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan kami melaksanakan studi kooperatif di BPD Bali kali ini untuk mempelajari pengelolaan BPD Bali yang mana menurut rekomendasi dari hasil konsultasi di Kemendagri beberapa waktu lalu bahwa BPD Bali akan merubah statusnya dari persero menjadi perseroda TBK Anggota DPRD 5 periode itu juga menjelaskan sampai hari ini Bank Sulawesi Tengah belum memenuhi syarat kecakupan modal sebagaimana diatur dalam peraturan OCK nomor 12 tahun 2020 Bank milik pemerintah daerah mesti memenuhi modal minimum 3 triliun rupiah paling lambat 31 Desember 2024 Sehingga dia mempertanyakan bagaimana BPD Bali mendapatkan modal inti melebihi dari yang disyaratkan oleh OCK Dia juga mempertanyakan apakah dalam penyertaan modal Pemda provinsi diharuskan lebih banyak dari kabupaten atau kota Menjawab pertanyaan dari Pansus 1 DPRD Suawesi Tengah itu Direksi PT Bank Pembangunan Bali membenarkan bahwa BPD Bali sendiri untuk modal inti kita sejak tahun 2015 modal sudah mencapai 4 triliun rupiah sudah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK yang mewajibkan Bank Umum memiliki modal inti 4 triliun rupiah Menjawab bagaimana penyertaan modal untuk BPD Bali pernyataan modal kita masih mengendalakan dari Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten atau Kota ditambah dengan lambah tahun lalu yang masih mengendap yang dijadikan modal Selanjutnya ia menjelaskan bahwa tidak ada syarat ketentuan yang melarang siapa yang menjadi pemegang saham mayoritas olehnya penyumbang saham terbesar BPD Bali yaitu Pemda Bandung sebesar 43,89% sedangkan Pemda Provinsi sebesar 33,27% Hal ini didasarkan bahwa kami masih perseruan terbatas masih mengacu pada Undang-Undang Perseruan Terbatas PT. Selanjutnya Bapak Iwayan juga menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk merubah status dari perseruan menjadi perseroda TBK sampai sebab mayoritas pemegang saham masih menginginkan PT. Bank Pembangunan Bali sepeduhnya milik Pemda Di akhir pertemuan Pansus III DPRD Sulawesi Tengah bertukar cenderamata dengan PT. BPD Bali yang diberikan langsung oleh Ketua Pansus Yusmangun SE dilanjutkan dengan foto bersama Dari Kota Palu, Tim Sulteng TV melaporkan Terima kasih telah menonton!